Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Zahra Malinda Kurnia dari kelas 12 Sipadua, nomor absen 33 Pada video ini, saya akan menceritakan salah satu peristiwa sejarah penting bagi bangsa Indonesia yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 menurut tahun Masehi atau 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang jadi perbedaannya itu hanya terdapat di tahunnya saja untuk tanggal sama bulannya itu sama Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat Proklamasi ini menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Banda hingga akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi pada tahun 1949 Latar belakang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peristiwa Perang Dunia yang kedua pada tanggal 6 Agustus 1945 sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang oleh Amerika Serikat yang menyebabkan lunturnya glora semangat seluruh tentara Jepang di dunia keesokan harinya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI berganti nama menjadi PPKI guna lebih menegaskan lagi tujuan dan keinginan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom yang kedua dijatuhkan di kota Nagasaki menyebabkan Jepang menyerah terhadap Amerika dan sekutunya momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Wedoni Ningrat selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke dalat Vietnam untuk bertemu dengan mersekel Terauchi di sana mereka bertiga dikabarkan bahwa pada saat itu Jepang sedang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia sementara itu di Indonesia Sultan Syahrir mendengar melalui radio mengenai kekalahan Jepang tersebut para pejuang bawah tanah mulai mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dan menolak bentuk kemerdekaan sebagai pemberian dari Jepang Pada tanggal 12 Agustus 1945 Jepang melalui marsekel Terauchi mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan untuk Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI Meskipun demikian, Terauchi menginginkan proklamasi diadakan pada 24 Agustus 1945 Dua hari setelahnya, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air Sultan Syahrir mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Ia beranggapan bahwa pertemuan di Dalat hanyalah sebuah tipu muslihat Jepang Hatta mencoba menceritakan hasil pertemuan mereka di Dalat Soekarno sendiri masih belum yakin apakah Jepang memang sudah benar-benar menyerah atau belum Namun di sisi lain, apabila proklamasi diadakan pada saat itu juga dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar serta dapat berakibat fatal apabila para pejuang Indonesia belum siap Soekarno juga mengingatkan Hatta bahwa Sultan Syahrir tidak memiliki hak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena itu adalah hak PPKI Sementara itu, Sultan Syahrir menganggap karena PPKI adalah badan buatan Jepang maka kemerdekaan oleh PPKI hanyalah sebuah pemberian dari Jepang Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah terhadap sekutu di kapal USS Missouri Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan tersebut ke tangan sekutu Sultan Syahrir, Darwis, Harul Saleh, dan Wikana mendengar kabar ini melalui radio BBC Setelah mendengar desas-desas Jepang akan bertekuk lutut golongan muda semakin mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru Mereka tidak ingin terjadi pertumpahan darah saat proklamasi dilaksanakan Akhirnya konsultasi dilaksanakan dalam bentuk rapat PPKI Namun, golongan muda tidak menyetujui rapat tersebut mengingat PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang Mereka menginginkan kemerdekaan Indonesia diraih atas usaha bangsa kita sendiri bukannya malah merupakan hadiah dari Jepang Soekarno dan Hatta pergi mendatangi penguasa militer Jepang untuk menerima konfirmasi di kantornya yang terletak di Koningsplain atau Medan Merdeka Namun, kantor tersebut kosong Akhirnya, Soekarno, Hatta, serta Ahmad Subarjo pergi menemui laksamana muda Maeda di kantor Bukan Fu yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara Maeda menyambut mereka dengan mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat dan menjawab bahwa ia belum menerima konfirmasi apapun serta masih menunggu instruksi dari Tokyo Sepulang dari tempat Maeda Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan untuk pertemuan PPKI yang direncanakan akan dilaksanakan pada 16 Agustus 1945 pukul 10 pagi keesokan harinya guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia semakin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan Rapat PPKI yang seharusnya dilaksanakan pada 16 Agustus 1945 Pukul 10 pagi dibatalkan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul Para pejuang muda, termasuk Harul Saleh, Soekarni, dan Wikana semakin terbakar gelora kepala wanannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945 mereka bersama para pemuda lain membawa Soekarno dan Hatta serta Fatmawati dan Guntur ke Rengastengklok di Karawang yang kemudian dikenal dengan peristiwa Rengastengklok Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun risiko yang akan diterima Di Jakarta, golongan muda yaitu Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta Akhirnya, utuslah Yusuf Kunto untuk mengantar ke Rengastengklok Mereka menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta Sementara itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing Mengingat Hotel Des Indes yang tidak dapat digunakan untuk pertemuan setelah pukul 10 malam maka tawaran Laksa Mana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai rapat PPKI diterima oleh para tokoh Indonesia Pada malam hari setelah peristiwa Rengastengklok Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta Mayor Jendral Moikiro Yamamoto tidak mau menyambut kedatangan Soekarno dan Hatta yang diantar oleh Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jendral Otoshi Nishimura yang menerima kedatangan rombongan tersebut Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo tidak dapat memberikan izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Marsikal Tarawici di Dalat Vietnam Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan menyindir Nishimura apakah sikap tersebut merupakan sikap dari seorang perwira bersemangat Bushido mengingkari janji agar dikasehani oleh sekutu lantas Soekarno dan Hatta meminta agar Nishimura tidak menghalangi kerja PPKI melihat perdebatan yang panas itu Maeda diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura untuk tetap mematuhi perintah Tokyo dan dia mengetahui bahwa sebagai perwira penghubung Angkatan Laut di daerah Angkatan Darat dia tidak memiliki pemenang untuk memutuskan setelah dari rumah Nishimura mereka pergi ke rumah Laksamana Muda Maeda guna melakukan rapat untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah menyapa Soekarno dan Hatta yang ditinggal berdebat dengan Nishimura Maeda mengundurkan diri ke ruang tidurnya teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Muda Maeda penyusun teks proklamasi Indonesia adalah Soekarno, Hatta, dan Subarjo konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno sendiri di ruangan depan telah hadir BMDA, Sayuti Melik, Sudiro, dan Soekarni Miyoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang menyimak penyusunan teks proklamasi tersebut tetapi kemudian terdengar sebuah kalimat dari Nishijima yang menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif saja dalam hal ini Soekarno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti transfer of power BMDA, Sayuti Melik, Hatta, Subarjo, Sudiro, serta Soekarno tidak ada yang setuju dengan klaim Nishijima namun di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan menurut sejarawan Benedict Anderson teks proklamasi haruslah memuat kata-kata dan deklarasi yang menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal antara Indonesia dan Jepang yang pada saat itu saling bertentangan perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam menyusun teks proklamasi berlangsung sejak pukul 2 hingga 4 dini hari setelah konsep disepakati Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesintik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Dr. Herman Kandeler Pembacaan teks proklamasi semula akan dibacakan di lapangan ikada namun demi kepentingan keamanan dipindahkan menjadi di Kediaman Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Pada pagi hari 17 Agustus 1945 di Kediaman Soekarno tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Sewirio, Wilopo, Gavar Pringgo Dikdo, kemudian Tabrani dan Trimurti acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno kemudian disambung dengan pidato singkat tanpa teks Sangsa kamera putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan dari Sewirio yang pada saat itu menjabat sebagai wakil wali kota Jakarta dan mewardi selaku pimpinan barisan pelopor Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera tetapi ia menolak dengan alasan bahwa sebaiknya yang mengerikan bendera adalah seorang prajurit Oleh karena itu ditunjuklah Latif Hendra Ningrat seorang prajurit peta yang dibantu oleh Suhud dalam melaksanakan tugas tersebut Seorang pemudi muncul dari barisan belakang membawa nampan berisi sangsa kamera putih yang telah dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya Setelah bendera berkibar hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya Sampai saat ini bendera pusaka tersebut masih tersimpan di Monumen Nasional Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945 Dengan demikian terbentuklah pemerintahan negara kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik yaitu NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah itu Soekarno dan Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh Komiten Nasional Itu dia beberapa peristiwa di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wabillahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih